Drupgar adalah sebuah rawa yang terletak di perbatasan antara desa Kemuning dan desa Jengkol, kecamatan kresek Kabupaten Tangerang. Rawa Gerugak juga sering disebut rawa embel, yang dalam bahasa kresek berasal dari kata embol, embolan, artinya keadaan tanah berlumpur, yang banyak ditumbuhi rumputan yang ngembol, amblas, apabila terinjak manusia maupun binatang besar yang melewatinya. Karena keadaannya yang demikian itulah hingga banyak orang yang menyebutnya rawa embel. Maka wajar orang terdahulu yang merupakan penduduk sekitar rawa gerugak, banyak yang menyimpulkan bahwa rawa gerugak merupakan habitatnya bangsa ular. Ditambah sering terdengar cerita rakyat dari mulut ke mulut, tentang keberadaan rawa gerugak yang dihuni oleh siluman ular yang sangat besar dan menakutkan. Menurut cerita penduduk sekitar rawa gerugak, pernah terjadi peristiwa yang menimpa seorang kakek tua yang sehari, harinya menggembala itik di rawa gerugak. Ia menetap dan tinggal di tempat itu bersama istrinya. Kakek tua itu bernama Kilunto Ganda Sukmana, yang akrab dengan panggilan Kilunto, sedang istrinya bernama Sukmini. Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, Kilunto bersama istrinya membuka lahan pertanian. Seperti biasanya setiap hari Kilunto bersama istrinya bekerja di sawah sambil menggembala itiknya. Kilunto asik mencangkul sawahnya, sedang istrinya sibuk membantu membersihkan rumput dengan tangannya tanpa menggunakan sabit. Nyi Bagaimana kalau kita istirahat saja dulu ke gubuk? Kilunto mengajak istrinya untuk beristirahat. Baiklah, Ki. Nyi Sukmini menyetujui ajakan suaminya untuk beristirahat. Setelah beristirahat, mereka kembali meneruskan pekerjaannya. Hanya saja tugas Nyi Sukmini sekarang tidak lagi membersihkan rumput di sawah, bersama suaminya melainkan bertugas mencari itik yang sejak pagi dilepas untuk kembali dimasukkan ke kandangnya. Kini Nyi Sukmini berjalan mendatangi itik, itiknya yang sedang mencari makan. Dan menggiringnya untuk pulang ke kandang. Di tempat bekas itik, itiknya mencari makan, Nyi Sukmini melihat sebutir telur. Aduh, rupanya itikku ada yang bertelur. Dengan perasaan senang Nyi Sukmini memungut sebutir telur yang ia temukan. Dalam hatinya ia merasa senang karena bisa direbus, untuk makan sore nanti. Ia kembali mengirim itiknya. Setelah selesai memasukkan itik, itiknya ke kandang. Kembali Nyi Sukmini sibuk melakukan tugasnya sebagai ibu rumah tangga yaitu memasak nasi di dapur, untuk keperluan makan sore karena kilunto yang bekerja di sawah sudah pasti lapar. Maka tugas Nyi Sukmini untuk menyiapkan makan sore. Seperti biasanya Nyi Sukmini memasak masakan yang tidak terlalu banyak macamnya, ia cukup menanak nasi dan menggoreng ikan asin. Matahari mulai condong ke barat. Kilunto mulai membersihkan cangkulnya dan beranjak pulang. Sesampainya ke bubuk, Kilunto menaruh cangkulnya di dekat kandang itik, sambil melongok ke kandang dan menghitung jumlah itiknya kalau saja ada yang kurang. Kilunto merasa lega akhirnya menuju ke kubangan air yang letaknya sekitar 13 meter dari belakang bubuknya. Kubangan air itu dikelilingi pohon rumbia. Airnya bening dan segar. Disitulah tempat Kilunto dan istrinya mandi dan mencuci pakaian. Sudah masak nasi nyanyi. Sehabis mandi, Kilunto menghampiri istrinya di dapur yang sedang memasak. Belum Ki, sebentar lagi. Ini saya rebuskan telur, makan saja dulu. Lumayan biar bisa mengusir dingin. Kebetulan tadi saya temukan waktu menggiring itik pulang ke kandang. Baiklah Nyi, kebetulan aku sangat lapar. Kilunto langsung mengupas kulit telur rebus yang masih hangat dan menyantapnya dengan lahap. Kilunto merasakan panas di sekujur tubuhnya seperti terbakar. Karena tidak tahan menahan panas, akhirnya Kilunto bergegas menuju kubangan air yang biasa digunakan untuk mandi. Sesampainya ke kubangan air, ia langsung menceburkan diri dan merendamkan tubuhnya ke dalam kubangan itu. Bukan hanya rasa panas yang dirasakan, tapi kini mulai timbul gatal-gatal di sekujur tubuhnya. Dan yang sangat membuat Kilunto tersentak kaget bukan kepalang, ketika tangannya merabah sisik yang timbul di seluruh tubuhnya. Ki, nasinya sudah matang. Nyi Sukmini keluar dari dapur sambil membawa nasi yang baru diangkat dari dapur, tempat ia menanaknya dan pergi menuju gubuk untuk makan bersama Kilunto suaminya. Ki, Ki, Nyi Sukmini kembali memanggil-manggil setelah hidangan makan sorenya sudah siap. Tapi tidak ada jawaban sama sekali dari suaminya. Nyi Sukmini turun dan keluar dari gubuknya mencari-cari suaminya melongok ke kiri dan ke kanan ternyata tidak ada. Ki, Kali ini panggilan Nyi Sukmini semakin keras. Namun tetap saja tidak ada jawaban sama sekali. Bukan berarti Kilunto tidak mendengar panggilan istrinya, hingga Kilunto diam tidak menyahuti panggilannya. Hanya saja Kilunto merasa khawatir istrinya akan sedih setelah melihat keberadaannya. Kedua kakinya kini berubah menjadi ekor dan memanjang menyerupai ekor ular. Ya Tuhan, ampunilah semua dosa dan kesalahanku, kembalikanlah tubuhku seperti keadaan semula. Kilunto tidak kuat menahan tangis karena kesedihan yang begitu dalam. Dan akhirnya Kilunto hanya bisa berharap sambil menangis meratapi kesedihan yang teramat sangat memilukan. Ki, Kali ini panggilan Nyi Sukmini semakin keras dengan teriakan yang melengking karena khawatir telah terjadi apa, apa pada suaminya. Nyi, aku di sini. Kilunto menyahuti panggilan istrinya dengan suara berat menahan pilu. Apa yang terjadi? Sepontan Nyi Sukmini menubruk dan memeluk kepala suaminya yang masih mendongak di pinggir kubangan air yang biasa mereka gunakan untuk mandi. Nyi Sukmini menangis sejadi-jadinya. Air matanya berlinang dan menetes pada kubangan tempat ia merendam tubuhnya. Tangis Nyi Sukmini semakin meledak memecah kesunyian. Rimbunan pohon rumbia adalah saksi bisu perubahan wujud Kilunto ganda Sukmana. Apalagi setelah mendengar penuturan suaminya, semakin menambah sakit perasaannya karena merasa bersalah telah memberikan telur yang ia temukan di sawah itu. Seandainya ia tahu kalau itu bukan telur itiknya mungkin Nyi Sukmini tidak akan memungutnya, dan tidak akan pula terjadi kejadian yang begitu menyakitkan seperti ini. Kilunto langsung menyelam dan menghilang bagai ditelan bumi setelah semua tubuhnya berubah menjadi ular, yang ukurannya cukup besar dan panjang. Tinggallah Nyi Sukmini yang duduk bersimpu di pinggir kubangan. Entah apa yang ia lakukan, mungkinkah ia sanggup menanggung derita seorang diri, setelah ditinggal suami tercintanya karena beda alam. Sepeninggalnya Kilunto, entah kemana Nyi Sukmini pergi. Tak ada seorang pun yang mengetahui keberadaannya. Dan tidak ada seorang pun dari penduduk sekitar Rawa Gerugat yang mengaku sebagai saudara dan ahli warisnya Kilunto ganda Sukmana dan Nyi Sukmini. Entah dari dusun mana mereka berasal. Semuanya tidak ada yang tahu. Mungkin cerita ini sengaja dihembuskan oleh para penyamun kepada penduduk desa sekitar Rawa Gerugat, agar tempat persembunyiannya tidak diketahui banyak orang. Tentang Kilunto yang menjadi siluman ular penghuni Rawa Gerugat, barangkali itu hanyalah isapan jempol belaka. Kalaupun banyak ular besar di Rawa Gerugat adalah wajar karena daerah itu sangat cocok untuk kehidupan bangsa ular. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!